Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di KBTK Islam Mutiara Hati Saya Yeni, Kepala Sekolah di sini Sekolah kami memiliki visi membangun generasi yang memiliki kekuatan religius, cerdas, berkarakter Sekolah kami memiliki konsep yang pertama adalah religius Dengan menanamkan nilai-nilai keislaman Yang kedua, cerdas dengan menitikberatkan pada kegiatan art dan sains Yang ketiga, berkarakter dengan menanamkan nilai-nilai seperti adil, jujur, dermawan, disiplin, dan lain-lain Berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Sekolah KBTK Islam Mutiara Hati antara lain adalah Field Trip, Pendidikan Lingkungan Hidup, Outbound, Entrepreneurship, Assembly, Smart Competition, Pelayanan Kesehatan, dan lain-lain Saya Lucy Indrawati, Kepala Sekolah SD Islam Mutiara Hati Saya akan menerangkan misi sekolah, kegiatan, dan fasilitas yang akan diperoleh di SD Islam Mutiara Hati Misi sekolahan kami adalah menanamkan nilai-nilai keislaman Mengembangkan potensi kecerdasan siswa, kemandirian, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif Kegiatan yang ada di sekolahan kami adalah Field Trip, Outbound, Renang, Pelayanan Kesehatan Gigi, Special Day, Smart Competition, dan Student Project Fasilitas dan pelayanan yang ada di sekolahan kami Kami ada support system, disitu kami juga mengwadahi orang tua yang akan konsultasi dengan pedagog maupun psikolog Selain itu ada arena outbound, ada lapangan bermain atau playground, ada ruang komputer atau ruang IT, dan juga ada kantin sekolahan Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Lia Yulianti dari Guru Kelompok Bermain Saya sangat senang mengajar di Mutiara Hati Karena konsep pembelajaran yang dilakukan di Mutiara Hati adalah Active Learning Di mana anak bermain dan belajar secara menyenangkan Anak digali potensinya, kreatifitas, serta kemampuan sosialisasinya Seperti melalui kegiatan Field Trip Di mana anak diajak untuk berinteraksi langsung Sesuai dengan tema yang sedang dipelajari Kegiatan outbound, cooking, dan PLH Yang di mana di dalamnya anak diajak Untuk bisa mengembangkan kemampuan leadership Kemampuan sosialisasi, disiplin, dan problem solving Alhamdulillah, saya melihat anak-anak begitu semangat dan atusias ketika datang dan pulang sekolah Nama saya Yulian Jansari, saya guru kelas 2A Kami disini menggunakan metode pembelajaran belajar kreatif dan active learning Bentuk dari pembelajaran ini adalah Siswa dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah pada pembelajaran dan lingkungannya Hasil dari pembelajaran tersebut adalah Siswa dapat meningkatkan kreatifitas dalam memecahkan masalah Kecakapan belajar yang ingin digali Dari proses belajar adalah kecakapan emosi, kecakapan keterampilan hidup, dan pengembangan diri Nama saya Eka Kartika Saya orang tua dari Ataya Hasna Zahira Kelas TKA Strawberry di Mutiara Hati Kesan saya terhadap sekolah Mutiara Hati adalah kesan-kesan yang sangat positif sekali Terutama untuk pengembangan pribadi anak saya Selain itu, untuk perubahan dari kesehariannya pun Sangat kentara sekali dari secara fisik maupun emosional lebih terkendali Kemudian dapat mempelajari berbagai ilmu terutama dalam Islam Seperti dapat menghapal doa-doa dalam keseharian Dan berbagai pelajaran yang belum pernah saya ajarkan sebelumnya Sangat cepat sekali menyerap dalam kemampuan anak saya Halo, nama saya Neda dari TKB Mutiara Hati Saya senang sekali sekolah di Mutiara Hati Nama saya Harsya Saya senang sekolah di Mutiara Hati Banyak teman, banyak mainan Karena sering outbound dan cooking dan field trip Saya alin siswa SD Kelas 2A Saya senang sekolah di Mutiara Hati Karena tempat permainannya banyak dan guru-gurunya pada asik Selamat bergabung di Sekolah Islam Mutiara Hati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati